Intro Halo semuanya welcome back to my channel Kembali lagi disini bersama Jakobastan Guys jadi video kemarin saya sudah bahas-bahas tentang gaji, tentang informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pekerjaan dan juga dari Moro Wali ini banyak sekali video-video aku bisa kalian cek di video-video saya yang sudah lewat ada semua hanya di channel ini dan teman-teman untuk selalu mendapatkan update atau informasi terbaru selalu dari channel saya tetap stay tune disini dan ikuti selalu video-video dari saya karena bisa jadi video-video saya ini kalian butuhkan oke semoga ini menjadi referensi buat teman-teman yang ingin melamar pekerjaan baik itu di ini dan juga dimanapun oke simak dan tonton video ini ya makanya hidup punya prinsip hidup itu laksana sungai ada aja tai yang lewat emang begitu hai semuanya balik lagi di channel saya yes oke thanks for support me di channel saya ya jadi teman-teman ikuti selalu video-video dari saya tetap stay tune di channel saya karena saya akan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru dari Moro Wali jadi terlebih khusus buat yang ingin masuk melamar pekerjaan di IMIMP nah teman-teman jangan lupa juga mengikuti giveaway saya yang ketiga ya nanti di 10.000 subscriber itu hadiahnya lumayan dan siapa tau itu bisa merompat buat kalian semuanya hadiahnya ada dua yaitu sebuah gadget dan juga uang tunai ya jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channel saya kalau kalian suka kalian bisa kasih jempolnya like-nya jangan yang begini ya guys ya terus komen di bawah bila ada yang kalian ingin tanyakan oke selalu bersama jaga basan di sini selalu memberikan informasi teradar dari Moro Wali yuk simak dan tonton video ini sampai selesai oke teman-teman baiklah jadi video-video yang lalu saya sudah membahas tentang gaji sesuai request kalian ya sesuai permintaan kalian saya sudah membahas tentang gaji menurut informasi informasi dan juga situasi yang ada di imut Moro Wali nah teman-teman yang ingin mendaftar melamar dimanapun ya kalian tuh harus namanya konsisten ya dalam hal kalau kalian sudah mendaftar kalian berani mengurus file atau dokumen kesana sini itu kan membutuhkan waktu membutuhkan biaya dan juga itu sangat mengurus tenaga artinya kalian sudah capek-capek melamar kalian sudah capek-capek membuang waktu membuang biaya untuk mengurus dokumen kalian hanya untuk mendaftar masuk bekerja di imib namun kenyataannya banyak sekali yang mengeluh bang kenapa selama ini saya lama sekali baru dipanggil nah teman-teman untuk saat ini atau yang lalu-lalu itu belum peniriman besar-besaran ya jadi kemarin ada diterapkan ya diselenggarakan itu peniriman karyawan secara offline khususnya bagi operator kalian bisa simak disini ya teman-teman jadi itu bisa langsung bawa file-nya atau dokumennya langsung ke kantor imib Moro Wali nah itu informasi terbaru saat ini dari media sosial imib official ya disini saya hanya membantu membagikan ya dan teman-teman ketika kalian sudah mendaftar kalian harus namanya konsisten harus namanya apa ya jangan menyanyiakan waktu kalian sudah mendaftar sudah menunggu lama hingga sudah ada panggilan pertama nah setelah panggilan pertama kalian tidak hadir itu berbagai alasan itu kan alasan secara pribadi masing-masing ya saya sih tidak tahu ya itu alasan kalian apa emergensi atau waktu atau biaya itu diluar daripada urusannya urusan perusahaan itu urusan pribadi masing-masing kalian tidak sempat hadir itu berarti kesalahan kalian sendiri nah ketika ada panggilan kedua lagi kalian tidak sempat hadir kalian banyak sekali mengeluh tentang itu jadi sebenarnya kalian itu mendaftar buat apa kalian harus konsisten dong selalu kalian harus selalu melihat SMS atau email masuk di gadget di hp kalian ya manggato setelah tiba-tiba ada yang memanggil jadi rejeki-rejekiannya mendaftar di imib itu ada yang cepat ada yang lambat biasanya sih yang cepat itu biasanya kalau misalnya perusahaan lagi membutuhkan operator dia akan melihat pendaftar-pendaftar operator itu di PC mana yang lagi membutuhkan secepatnya itu akan dipanggil secepat mungkin nah kalau artinya kalau perusahaan sudah memanggil kalian bagian rekrutmen dari imib memanggil kalian untuk hadir di psiko atau interview ya kalian bisa harus benar-benar hadir di jadwal yang ditentukan karena ya rejeki kalian dong kalian sudah dipanggil hanya saja kalian yang tidak bisa hadir nah harus kalian berpikir secara positif secara logika ya jadi harus pakai namanya sifat kedewasaan masing-masing ya sebenarnya itu kesalahan siapa itu kan terpulang dari diri sendiri kalian atau anda-anda semuanya ini sih saya menyarankan aja ya menyarankan ke hal yang lebih konsisten gitu jadi perusahaan sudah konsisten sudah memanggil ya tapi kalian yang tidak sempat hadir bahkan nih yang yang lebih 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 apa ya lebih disayangkan gitu yang sudah ada panggilan sampai 4 kali loh 4 kali artinya perusahaan itu benar-benar membutuhkan kalian tapi kenapa kalian tidak sempat hadirnya terus apakah ada panggilan lagi seterusnya ya itu sih tidak tahu ya saya juga kurang paham I'm sorry I'm sorry I don't know sekarang saya bukan bagian rekrutning atau segalanya saya hanya ya sekedar membantu menjadikan video-video sebagai motivasi atau mungkin referensi buat teman-teman ya memberikan informasi atau membantu memberikan apa ya jalur-jalur yang bisa kalian harus lewati di tahap-tahap mana yang mungkin kalian bingung ya kan jadi ya itu aja sih saya sarankan buat teman-teman jadilah orang yang selalu konsisten ya ya pikir-pikir banyak sebenarnya yang orang di luar sana yang mengantri untuk bisa masuk bekerja tapi kalau misalnya kita sendiri yang lalai kita sendiri yang teledor ya mau gimana lagi perusahaan juga tidak akan memaksa perusahaan tidak akan mengunjungi kalian loh ke rumah kalian masing-masing untuk memanggil hei si A si kamu 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 mendaftar ya kamu ayo kamu bekerja gak mungkin dia perusahaan gak kayak gitu ya kan mereka menyenggarakan pendaftaran secara online artinya dia akan merekrut secara mungkin lebih mudah ya lebih tidak menguras waktu menguras tenaga juga jadi apalagi saat ini masih dalam suasana pandemi jadi apa namanya masker selalu itu selalu diterapkan selalu dipakai guys itu aja sih jadi teman-teman yang sudah ada panggilan sesegera mungkin bisa hadir di waktu yang dijadwalkan ya mungkin rejeki kalian dong siapa-siapa kalian misalnya sudah mendaftar terus sudah lolos tanpa harus membayar melewati jalur-jalur tikus itu bahaya sekali ya itu bahaya karena kenapa ada juga sih yang tidak yang di luar sana orang-orang tidak jelas yang bisa jadi membuat mahar-mahar tidak tentu akhirnya kalian sudah bayar-bayar saya pastikan kalau misalnya kalian meluati jalur-jalur seperti itu ada sih cuman saya tidak tahu dan kalian harus berhati-hati jadi kalian harus pastikan kalau kalian sudah induksi kalian sudah foto ID card kalian sudah 90% lulus di tahap-tahap yang kalian lalui itu baru kalian bisa bayar itu oke ya jadi teman-teman harus hati-hati segala hal apapun apalagi dalam segi ingin melamati sebuah perusahaan itu otomatis banyak kandidat-kandidat kalian namanya banyak yang orang-orang yang mempergunakan kesempatan yang ada ya kasian juga sekalian ya sudah jauh-jauh datang tapi misalnya dibohong ya kan jangan sampai hal itu terjadi jadi oke itu sesingkat saya bahas mengenai hal yang selalu konsisten ya itu kan setiap hari motor lewat sini jadi bising oke lewat jadi apa sih itu aja jadi banyak kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya apa lagi kalian silahkan komen nanti saya akan bahas melalui video ya kalau misalnya saya sempat karena waktu juga saya membagi waktu untuk membuat konten dan juga saya bekerja jadi saya disip-sipan kalau kerja jadi kadang masuk pagi masuk suara juga masuk malam contohnya saat ini saya dalam hari ini saya gaskan terus bikin video karena saya masuk malam jadi waktu untuk siang itu adalah panjang untuk bisa membuat konten ya oke teman-teman support selalu terima kasih jangan lupa kalian subscribe channel ini agar selalu memberikan kalian informasi informasi yang kalian butuhkan bila kalian suka banget berikan like dan bila kalian suka banget video ini jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian atau share ke social media yang kalian punya oke jadi apa-apa aja ya mungkin aku bahas lagi tentang informasi kos-kosan jadi merwali ini apa ya namanya serba mahal kos-kosan itu lebih 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 ke apa ya lebih ke biaya gitu biayanya kos-kosan disini tergantung macam-macam ada yang 500 700 800 1 juta 1 juta 200 dan juga ada yang bahkan sampai 2 juta ya jadi semakin naik harganya itu juga semakin bagus ya jadi teman-teman pandai-pandai kalian untuk bisa mencari tempat kos-kosan yang ada di merwali ya yang lebih diutamakan sih cari yang airnya lancar terus kalau misalnya mati lampu ada jenset kalian bisa tanya dulu kalau mati lampu disini ada jenset tidak aturan-aturannya itu kalian bisa tanya dulu jangan sampai sekalian disini waduh kok gini ya kalian sudah bayar misalkan nah saya sarankan buat teman-teman eh bukan saya sarankan saya kasih tau saya ingatkan bahwa di merwali itu jaringannya kurang bagus sih tapi ya bisa lah itu bisa sosmedan bisa upload video tiktokan tiktokan dan juga mungkin apa ya telepon-teleponan ya contohnya saya bisa upload video tapi kadang sih suka menjengkelkan kalau misalnya jaringannya apa ya kalau jaringannya sih sudah lelet banget itu kenapa karena gini sebenarnya di listrik di jalur merwali apa di bawah dopi bawah makmur ini itu ada beberapa jalur beberapa arus ya jadi kalau misalnya di sebelah sana mati otomatis disana area sinyal itu mati jadi di area yang nyala lampunya itu bisa jadi sinyalnya jelek padahal ini bawah dopi bisa dibilang ya lebih kotak dari tempat saya di kampung ada yang pernah pernah kebastan tempat saya gunung tapi sinyalnya oke oke lewat jadi teman-teman itu aja saya bahas video ini jadi teman-teman bisa komen di bawah video hal apa yang akan saya bahas di video selanjutnya jadi berikanlah selalu hal-hal yang positif dan jangan lupa komentar hal yang positif jangan jadi netizen tidak jelas jangan membuli itu tidak bagus kata Cina meo meo oke oke mengingat tentang Morwali tidak lupa dari helam kuning dan juga nasi kuning penjulnya sangat ramah dan juga bersahaja cantik-cantik lagi tapi ingat di Morwali itu kebanyakan lelaki jangan sampai sampai jadi rempong oke astagfirullah oke teman-teman terima kasih itulah sedikit informasi saya bahas lagi tentang hal yang konsisten bagi kalian yang melamar di Imi Morwali oke itu aja kali ya oke sampai jumpa lagi di next video saya Jika Baste Wassalamualaikum Wr. Wb aku udah semua gak terima kasih